alhamdulillah mie hongkong untuk sarapan anak lanang anak pinter anak baik semoga ceritakan sudah siap disajikan bismillah Hai yuk uh Hai orang Hongkong tuh sukanya tuh makan panas kayak gini enak-enak-enak cahome Hai Alhamdulillah inilah suasana rumah majikan Hongkong yang sederhana jadi suatu saat siapapun ditakdirkan bekerja di Hongkong atau di luar negeri enggak saya takut ya karena enggak semua orang rumah Hongkong itu rumahnya itu besar dan mewah ya ini buktinya ada rumah majikan yang sederh Wong deso yang sederhana tapi Alhamdulillah baik hati anak soleh sudah sarapan Hai bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys nah beginilah suasana rumah majikan yang wong deso yang sederhana ya guys kali ini wong deso mau membuat sarapan untuk membuat sarapan untuk membuatnya wong deso dia baru bangun guys mau minta sarapan mie nah ayo guys ikuti wong deso masak untuk sarapan membuatnya wong deso nah guys disini wong deso mau masak mie ya ini mie Hongkong kayak gini ya guys mie Hongkong yang ini mau untuk sarapan membuatnya wong deso dan disini sudah saya siapkan air sudah mendidih tadi airnya karena apa kalau mie ini pakai 600 ml air ya guys terutama untuk mbaknya yang masih baru di Hongkong ya ini wong deso sharing karena dulu wong deso masih baru itu belum bisa caranya masak mie Hongkong karena mie Hongkong itu cara masaknya kagak itu beda sama mie hindo ada yang airnya baru dipisah ya kalau yang ini enggak usah dipisah airnya ya maksudnya tuh langsung jadi satu nggak apa-apa kan gitu ya nah disini sudah mong deso sediakan pentol ikan dua biji pentol eh lima biji pentol ikan disini ada telur anaknya mong deso mau telur mata sapi nanti ya dan disini airnya sudah mendidih ya guys sekarang mong deso masukkan pentol ikannya dulu bismillah biarkan mendidih dulu paling enggak dua menit ya karena kan pentolnya tadi ditaruh kokat jadi biar biar mendidih dulu pentolnya dua menit dulu sambil menunggu itu pentolnya mendidih wong deso buka mie-nya dulu ya mi Hongkong wong deso enggak tahu ini cabai ngapas kalau enggak salah banyak sapi kalau enggak salah ya tapi wong deso enggak makan guys wong deso kalau makan itu mie dari Indonesia walaupun di Hongkong mie-nya tetap dari Indonesia ya nah buka duduk nah kayak gini ya guys isinya dalamnya tuh nah bukunya itu kayak gini ini mi Hongkong ini bisa dipanaskan belut-belut ini biar encer ya masih ada lagi ini minyak kayak situ ini buat sarapan anak lanang biar mendidih dulu kurang lebih 2 menit ya pentolnya ya karena anaknya wong deso itu maunya itu atos maksudnya enggak paling nanti saya rebus sebentar minyak itu sudah harus diangkat kayak gitu anaknya wong deso enggak mau yang lembek ya maunya ke atas itu ya karena minyak maunya atas kalau misalnya mau empuk dimasukkan minyak dulu mendidih kurang lebih 2 menit dan dimasukkan bumbu ya tapi kalau misalkan anaknya mau yang atos jadi saya masukkan bumbunya dulu nanti baru minyak setiap masikan itu caranya enggak sama ya guys nah dalamnya tuh ada kayak gini ya ada sayur sama ada dagingnya kayak gitu guys terus ini minyaknya terakhir aja nanti ngasihnya kalau minyak sudah mateng ya taruh sini dulu tapi siap-siap buka dulu ini naruhnya nanti ya kalau minyak sudah mateng nah sembari menunggu minyak ini sebelahnya ini ada wajah kecil buat goreng telur mata sapi atau penerani dayong tan ges kalau bahasa Hongkongnya katanya nah taruh minyak terus anaknya wong deso kalau telur ceplok itu maunya apa ya yang belakang itu agak gosong lagi dulu des jadi apa ya setiap majikan itu maunya seleranya itu enggak sama ya kayak tergantung majikan masing-masing nah ini wong deso nah dilihat ya sekiranya pentolnya sudah empuk tapi masalah lau atau topping terserah selera masing-masing ya ini wong deso saya kasih pentol ikan saya masukkan mie nya bismillah kalau mie ini enggak usah dipisah ya apa itu kuahnya jadi satu enggak apa-apa setelah itu biarkan menjadi sebentar ya kalau sekiranya sudah membuka semua baru diangkat bismillah sekarang buat telur blok atau dayong tan bismillah bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahim leger nah anaknya wong deso itu mau yang sepah apa itu yang putihnya itu agak bosong lagi itu deso kasih sedikit garam kita bismillah bisa siap 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 nah ini sudah kalau untuk anaknya wong deso kayak gini sudah hampir matep ya tapi kalau masih hanya supaya empuk harus direbus paling enggak tiga menit ya kalau wong deso kayak gini sudah nah kalau sudah membuka semua ini sudah bismillah matikan apinya terus siapkan mangkok dan beginilah ya sederhana sekali guys masjidannya wong deso itu rumahnya kayak gini ya bismillah panas jadi kayak gini nah ini tadi airnya 600 ml ya untuk mbaknya yang baru diongkong ini menurut selera masingan masing-masing sih ntar juga menaik dulu nah sudah siap disasihkan guys mie nya kayak gini ya guys nah sudah siap kalang telurnya juga sudah siap nah kayak gini telurnya sukanya sih yang bawah gosong ya gitu bismillah alhamdulillah sudah siap sudah siap guys nah beginilah menu sarapan untuk anak pinter anak baik ya lah kayak gini ya guys Alhamdulillah sekarang ayo disajikan ya guys untuk anaknya wong deso nah sekarang marilah kita sajikan untuk ngomongannya wong deso ya guys bismillah panas puh panas sayang kuku ini anaknya kes anak soleh ntar doa dulu bismillah lah makan lah omito makanannya minyak udah siap ini ya guys dan si kunting tadi juga masih tidur disini saya tinggal masak yang satu juga disana keluar kelihatannya rumah macikannya sederhana tapi alhamdulillah baik hati dan si ini juga masih tidur disini inilah suasana tapi alhamdulillah walaupun suasana sederhana macikannya baik hati dan alhamdulillah sudah dianggap seperti keluarga sendiri minumnya air kesini selalu sedih sampai sini dulu ya guys videonya Wontesaw kali ini Wontesaw mau lanjut beraktifitas nanti buat video lagi ya terima kasih yang sudah berkenan melihat apabila ada yang kurang berkenan Wontesaw mohon maaf pelayan dan batin ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih inilah suasana rumah Hongkong yang sederhana jadi yang ditaksirkan bekerja di Hongkong gak usah takut ya tidak semua orang Hongkong itu rumahnya besar dan bingung gimana kerjanya sederhana kalau rumah sederhana kan ya sederhana kayak gini tuh disini lucu sekali kalau tidur kamu sayang halo halo guys selamat pagi guys halo halo halo